Intro Birohumas dan protokol SEDDA Aceh menggelar gotong royong membersihkan Masjid Al-Istikamah di Gampong Kuh, Kecamatan Lokna, Selasa 13 April 2021. Aksi gotong royong ini merupakan bagian dari program New Safari Ramadan Pemerintah Aceh tahun 2021 yang mengusung tema gerakan bereh, bersih, rapi, estetik, dan hijau, masjid, dan gesit, atau gerakan vaksinasi COVID-19. Program ini menyasar 54 masjid pada 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh. New Safari Ramadan ini sengaja digelar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujudnya kebersihan di lingkungan masjid. Di Masjid Al-Istikamah, gotong royong dipimpin Kepala Birohumas dan Protokol SEDDA Aceh Muhammad Iswanto. Sementara, peserta gotong royong terdiri dari para kepala bagian, kepala subbagian, hingga staff biasa di biru tersebut. Gotong royong ini meliputi pembersihan areal perkarangan masjid, seperti menyapu halaman masjid, pembersihan toilet dan tempat wudhu, pengecatan toilet, hingga pengumpulan sampah. Terkait gerakan edukasi vaksin COVID-19 akan disosialisasikan melalui ceramah yang digelar menjelang pelaksanaan Tarawih. Diharapkan, Safari Ramadan tahun ini membuat masyarakat memahami pentingnya vaksinasi COVID-19, guna mengakhiri pandemi. Seperti di Masjid Al-Istikamah, program bereh yang dilakukan tim Humas turut dibantu Kepala SMAN 1 Lok Nga, Eka Saridewi, dan sejumlah Dewan Guru, dan selain itu Mukim Sudirman, beserta sejumlah Tuhapit dan perangkat Mukim juga turut hadir di lokasi gotong royong. Sementara itu, imum Mukim Sudirman menyampaikan terima kasih atas gotong royong yang dilakukan tim dari Birohumas dan Protokol SEDDA Aceh. Terima kasih.